Pemirsa, tadi merupakan informasi terkait copet yang ditangkap di kawasan Nurensawit, Jakarta Timur. Kita ke informasi lain, Pemirsa, ada-ada saja cara pencuri untuk menghindari amuk masa. Seperti pencuri kotak amal di Pondok Aren, Tangerang Selatan, ia berpura-pura keserupan saat tertangkap basah oleh warga. Seorang pencuri kotak amal di Masjid Al-Mustakim, Jurong Bangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, pura-pura keserupa. Hal ini dilakukannya untuk menghindari amuk warga setelah dirinya tertangkap basah. Warga memergoki aksi pelaku lewat rekaman kamera pengawas masjid. Warga temukan pelaku bersembunyi di kamar mandi wanita. Saat akan dibawa ke rumah ketua RT setempat, pelaku langsung berpura-pura jatuh keserupan. Ternyata pelaku tersebut ngumpet. Nah, ngumpetnya itu kita langsung tungguin. Tertangkap sama kamera, ternyata keluar sebentar langsung nggak ada. Saya periksa di ruangan masjid, pelaku tidak ada. Ternyata ngumpet di kamar mandi. Dan sepatunya diumpetin tempat hudu orang perempuan. Dari tangan pelaku diamankan sejumlah maram bukti berupa TARS yang berisi sejumlah uang dari kotak amal masjid, kawat, sabun mandi, serta telepon genggam pelaku. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi pelaku dari lokasi kejadian untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di Tanggarang Selatan, Gunung Purnomo, Ainews melaporkan.